Beli ikan di pasar bawah, ketemu mantan berbaju merah. Duhai kamu generasi muda, kobarkan semangat jiwa raga. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke, tanpa membangun waktu lagi, langsung saja kita mulai pertemuan kita hari ini. Baik, kita akan mulai pertemuan kita hari ini, yaitu pelajaran akuntansi untuk kelas 12 IPS, di mana materi pada pertemuan ke-7 ini adalah tentang jurnal khusus perusahaan dagang. Oke, dalam materi ini yaitu jurnal khusus itu adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat akun-akun tertentu dalam perusahaan dagang. Nah, kemudian manfaat jurnal khusus itu adalah, satu memudahkan bagian pekerjaan, yang kedua memudahkan memindah bukuan ke buku besar, yang ketiga memudahkan pengendalian intern perusahaan. Nah, berikut adalah pembagian dari jurnal khusus. Oke, nah ada jurnal pembelian. Sebenarnya jurnal khusus ini ada empat, tapi untuk pertemuan kali ini, Serian akan membahas satu persatu, yaitu jurnal pembelian terlebih dahulu. Oke, jurnal pembelian ini adalah jurnal yang mencatat segala transaksi pembelian secara kredit. Nah, itu dia. Baik pembelian barang dagang, maupun pembelian di luar barang dagang. Tetapi yang terjadi secara kredit atau yang belum dibayar. Nah, itu dia. Contoh transaksi pada PT Rian Pribadi. Nah, ini ada sebagian contoh yang sering buat. Oke, nah ini dia. Coba lepertikan kemarin. Tanggal 10 April dibeli dari UD Permata barang dagang 15 juta, baru dibayar tunai 10 juta, dan sisanya dibayar bulan depan. Nah, itu dia. Oke, langsung saja kita masukkan ke jurnalnya. Ini adalah tabel jurnal pembelian. Oke, tanggal 10 April, fakturnya tidak ada, kebetulan kosong. Keterangannya ini adalah dari mana kita beli. UD Permata, maka buatkan UD Permata. Keterangan dalam jurnal khusus atau jurnal pembelian, itu isinya adalah nama perusahaan, nama PT, nama perorangan, atau nama orang, nama toko, atau nama instansi, atau badan hukum lainnya. Artinya dari mana sumber kita beli barang tersebut. Nah, itu dia. Tanggal 10 April kita beli dari UD Permata, maka di sini UD Permata. Oke, kemudian kita beli 15 juta, baru kita bayar tunai 10 juta. Berarti pembeliannya 15 juta. Masukkan dalam kolom pembelian, karena yang dibeli adalah barang dagang. Maka masuk kolom pembelian. Oke, baru dibayar 10 juta, berarti kasnya berkurang di kredit 10 juta. Sisanya adalah utang. Utangnya bertambah di kredit 5 juta. Nah, dalam ribuan rupiah. Oke. Kalau seandainya yang kamu beli itu adalah, bukan barang dagang, misalkan kamu membeli dari UD Permata itu adalah membeli perlengkapan. Maka, jangan masukkan dalam kolom pembelian, melainkan, masukkan dalam kolom serba-serbi, akunnya perlengkapan. Tuliskan perlengkapan, tuliskan jumlahnya. Nah, jadi kolom pembelian yang ada di debit ini, hanya untuk pembelian barang dagang. Di luar pembelian barang dagang, masukkan ke dalam kolom serba-serbi. Nah, ada nama akun, rev-nya, dan jumlahnya. Ya, di debit. Oke, nah itulah dia. Kemudian, next, tanggal 15 April, dibeli barang dagangan dari UD Berlian, sebesar 5 juta. Syaratnya 2 per 10 dan per 30. Tanggal 15 April, nah, keterangan ini, dari mana kita beli UD Berlian? Buat sini UD Berlian. Oke, ada syarat, tuliskan syaratnya. Nah, kalau kita beli barang secara kredit, berarti pembelian di debit, utangnya di kredit. Maka pembeliannya di kolom pembelian, karena yang dibeli barang dagang. Ingat, kalau yang dibeli barang dagang, masukkan kolom pembelian. Kalau yang dibeli di luar barang dagang, baru masukkan kolom serba-serbi. Nah, pembelian di debit, utang dagangnya di kredit 5 juta, atau 5 ribuan-5 ribuan rupiah. Nah, itu dia. Oke, nah, untuk pertemuan kali ini, saya hanya membahas mengenai jurang pembelian saja. Oke, berarti ada 3 lagi jurnal khusus yang akan kita bahas. Jadi, supaya lebih gampang kalian menyerap materi ini, makanya serb membahasnya satu persatu. Oke, terima kasih. Sampai di sini, nanti diulang-ulang lagi di rumah, dibaca lagi bukunya, atau dilihat lagi YouTube ini, sorry, dilihat lagi video ini, agar kalian lebih paham lagi. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar, dan rajin cuci tangan. Oke, semoga Corona cepat selesai, dan kita cepat bertemu kembali. Terima kasih. Bye. Bye.